Intro Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musyrembang tingkat kecamatan Martapura di Aula Kecamatan Martapura Wakil Bupati mengatakan daftar usulan yang dibahas di musyrembang ini sebanyak 465 usulan dari 26 desa dan kelurahan yang ada di kecamatan Martapura daftar usulan atas dasar lokasi prioritas untuk mengatasi permasalahan dan potensi wilayah di kecamatan Martapura hal ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Kabupaten Banjar ia pun berharap untuk pembangunan di kecamatan Martapura dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga Kabupaten Banjar bisa lebih maju lagi sesuai dengan visi dan misinya yaitu maju, mandiri, dan agamis atau manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pagi ini menjadi sejaman musyrembang kecamatan Martapura kita terbuka Alhamdulillah dihadiri dari ketua DPRD anggota DPRD penggunaan mengorang terus akses yang satu pilihan jam mudah-mudahan dan kehadiran kedua-dua apa yang kita cita-citakan untuk pembangunan di kecamatan Martapura di Jalan Dar Macar tadi kita juga mendapat laporan dari kecamatan bahwa usulannya kurang lebih 400 465 dari 26 desa karena kita termasuk desa yang terbesar di kecamatan Martapura Kota ini tapi yang kita utamakan yang diproteskan apa yang sudah diusulkan kecamatan mungkin itu yang kita bangun mudah-mudahan apa yang kita menjalankan untuk pemaduan untuk misalakat Kabupaten Banjar terutama di kecamatan Tentu Kota yang kita telah sana mudah-mudahan juga Kabupaten Banjar ke depannya lebih maju lagi sesuai dengan misi-misi kita maju kemandiri agamis sementara itu camat Martapura Muhammad Ramli menjelaskan adanya sinkronisasi antara usulan dari desa dan kelurahan dengan perencanaan yang ada di kabupaten Ramli berharap dengan hadirnya para anggota DPRD Kabupaten Banjar khususnya anggota DPRD dari DAPI 1 kecamatan Martapura dapat mengawal usulan dari kecamatan Martapura sesuai yang diharapkan Terima kasih atas kehadiran Pak Wakil Bupati kemudian para anggota DPRD Kabupaten Banjar khususnya DAPI BANJAR 1 kecamatan Martapura yang tadinya kami harapkan bisa mengawal usulan ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati harus ada sinkronisasi antara usulan yang disampaikan dari desa dan kelurahan yang berjumlah 26 ini dengan perencanaan yang ada di kabupaten jadi walaupun di kami usulan itu merupakan sebuah prioritas tapi harus tetap disinkronkan dengan yang ada di perencanaan kabupaten sehingga semuanya bisa berjalan secara bersinergis artinya usulan dari bawah dan diakomodir di atas itu yang jadi harapan kami mudah-mudahan dengan kehadiran para tokoh hari ini di acara Musrembang kecamatan Martapura ini bisa membuat menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita semua ada pun usulan yang dibahas di Musrembang ini diantaranya yang terbanyak tertuju ke dinas PUPR baik itu sarana dan prasarana jalan saluran dan lain-lain juga SKPD pengampu lainnya seperti dinas perhubungan BPBD dan SKPD lainnya bagus Faedillah Suara Banjar melaporkan Terima kasih Terima kasih telah menonton